Bias ini harus jadi orang yang lebih sukses dari orang tua. Terus jangan kayak bapak sama emak. Harus lebih sukses, harus jadi pengusaha. Biar bisa banggain emak sama bapak juga. Biar bisa banggain emak sama bapak juga. 1,9 juta anak muda Indonesia yang belum berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat universitas. Kondisi ekonomi hingga keterbatasan jumlah penerimaan di universitas menjadi alasan terentinya pendidikan. Ketidakberuntungan ini menyebabkan banyak generasi muda Indonesia yang masuk ke dalam dunia lapangan kerja tanpa bekal yang cukup. Untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Adalah Dimas Ramadan. Seorang anak nelayan dari keluarga kurang mampu di Kepulauan Seribu. Yang memiliki mimpi untuk menempuh pendidikan lebih tinggi. Untuk dapat meningkatkan sejahteraan keluarganya. Namun, kendala ekonomi menjadi alasan Dimas berfikir seribu kali untuk melanjutkan pendidikannya. Namun, mimpi itu bukanlah sekedar angan-angan belaka. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi kesempatan kepada generasi muda, khususnya anak-anak pelaku utama, seperti anak nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang ikan, dan petani garam, untuk mendapatkan pendidikan tinggi tanpa biaya. Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu Mak, Dimas pulang. Eh, Dimas pulang. Apa kabar, Mas? Sehat? Sehat, sehat. Bila. Mak anggun, nama A-A. Iya, Dimas juga. Nama saya Dimas Ramdan, Taruna Politeknikal Usaha Perikanan Angkatan 55. Sejak kecil, saya ingin menjadi seorang pengusaha sukses di bidang perikanan tentunya. saya daftar kuliah itu tanpa sepangga tahunan orang tua. Bukannya takut sama keluarga, tapi khawatir aja. Dan saya tahu kondisi ekonomi keluarga saya itu sangat tidak berkecukupan. Takutnya orang tua berpikir, udahlah, jangan lanjutkan pendidikan tinggi. Kita kan tahu ekonomi kita tidak berkecukupan. Saya juga udah mempunyai keputusan sebenarnya dari pas mau lulus dari SMK itu. saya mau ikut bapak ke laut. Tapi di situ orang tua saya juga dari kedua orang tua itu benar-benar gak di ini kan, gak dibolehin buat ikut nelayan, ikut pergi mancing gitu sama bapak. Soalnya dari subuh ketemu subuh sampai siang, kadang sore juga, kadang mau malam juga, pulang. iya keluarga kadang dari keluarga ini masih biasa-biasa aja. Iya tadi itu namanya kita bukan nelayan. Iya. Kadang-kadang dapat, kadang enggak. Tapi kita bersyukur aja kalau si Dimas mah pengennya pengen kuliah. Ya bagaimanapun tetap di arus kuliah. Karena dia anak yang nomor dua dari kakaknya itu Tewi. Sebenernya, tadinya memang saya gak setuju Dimas kuliah. Karena kita kan keperbatasan dari ekonomi lah. Cuma dia ini cita-citanya ingin membahagiakan orang tua. Jadi dia biar bagaimanapun harus menjadi orang. Istilah kalau kita gitu ya. Saya gak tahu waktu dia kuliah itu dia mau daftar kuliah itu saya gak tahu. Dia tiba-tiba gini. Pertama dia bilang sama orang tuanya, Mak, Dimas mau kuliah. Mak, Dimas mau kuliah. Dimas jangan kuliah. Karena keadaan kita ini begini. Cepat saya gitu kan. Gimana ya mak ya. Saya tuh pengen kuliah banget. Jangan maaf, kita keadaan begini. Udah dia seakan-akan punya nekat. Jadi dia ini daftar. Daftar kuliah di STP. Tiba-tiba dia gak bergirang sama orang tuanya. Di daftar, tiba-tiba dia mengujudkan hati orang tuanya. Tepat bilang gini, Mak, Dimas lulus. Saya bilang gini, lulus apa? Kira-kira saya lulus kerja. Enggak tahunya dia lulus kuliah. Awalnya orang tua gak mendukung buat saya melanjutkan ke jenjang tinggi. Di situ coba saya buktikan kalau memang saya itu bisa. Saya itu dapat motivasi itu dari salah satu guru saya di SMK. Itu kata dia, kalau misalnya emang kita gak nekat, kita tetap di jalan yang seharusnya kita jalanin terus, mengalir seperti air, kayak gitu, buat menuju sesuatu yang sukses itu. kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Jangan mengikuti apa maunya kita, tapi kita coba keluar dari zona nyaman kita sendiri. Di situ kebetulan ada salah satu guru di sekolah saya dulu, di SMK, itu memberitahukan kalau ada jenjang tinggi yang tanpa biaya yang besar, kayak gitu. Bahkan ada yang gratis juga. Jadi, saya coba di situ mau daftar. Akhirnya saya daftar tanpa sepengah tahun orang tua saya. Pas waktu itu dipanggil untuk seleksi, setelah daftar, seleksi berkah, seleksi fisik, seleksi di interview. Akhirnya di situ diterima di Politeknik Alisaha Perikanan. Itu akhirnya baru saya bilang ke kedua orang tua saya. Dan di situ orang tua juga ikut mendukung apa yang saya pilih pada saat itu. kalau memang Dimas mau kuliah, ya silakan. Cuma kan kita begini. Saya bilang gitu. Cuma Bapak enggak mau lu turun ke laut lagi. Harus kuliah. Yang benar, jadi orang kalau mau kuliah. Ya Pak. ada kesulitan pada saat pendaftaran selanjutnya. Itu kan dipanggil ke Jakarta buat ngikutin tahap seleksi selanjutnya. Itu orang tua saya mempunyai sedikit uang. Saya rasa itu cukup buat saya dari pulau ke kampus Politeknikal Usaha Perikanan itu balik lagi ke pulau itu cukup. Ternyata perkiraan saya salah. Saya waktu itu sama teman saya waktu itu dari pulau juga dan di situ kita kehabisan ongkos terus ke terus baterai HP juga udah mau habis sempat kita cari-cari warung di sekitaran itu dari warung di sekitaran akhirnya adalah salah satu warung gitu. Terus ibunya juga baik ibu warungnya juga baik dikasih ngecas HP terus dikasih makan juga sama dia. Terus akhirnya kita coba hubungin temannya teman saya ini di bagian sekitar situ itu langsung lah dia apa langsung ditelepon sama sama dia akhirnya ini loh saya lagi di waktu itu di Kalibata kalau misalnya di Kalibata saya lagi di sini tolong dong apa boleh gak nginep di kosan di kosan kamu gitu kan kata dia terus akhirnya dibolehin sama temannya dia ini akhirnya saya ke situ dijemput lah dijemput sama dia saya ke situ di kosan dia terus besoknya pas tahap seleksi selanjutnya itu dianterin sama dia saya juga ini sih mendapat kemudahan buat masuk Politeknika Lusaha Perikanan karena memang disitu di Politeknika Lusaha Perikanan itu kan ada yang namanya jalur khusus dan jalur umum jalur khusus itu kan buat anak pelaku utama anak pelaku utama perikanan itu seperti saya Alhamdulillah kedua orang setelah saya juga pelaku utama perikanan dapat nilai plus lah untuk bisa masuk ke Politeknika Lusaha Perikanan disitu pas saya masuk memang terkenal sih kalau di Politeknika Lusaha Perikanan itu tingkat kedisiplinannya paling kuat kebiasaan di AUP itu tingkat kedisiplinan di bus yang dulunya biasanya itu sukanya tidur-tiduran di kamar akhirnya di Politeknika Lusaha Perikanan ini disitulah saya juga dididik dari pagi sampai malam sampai ketemu pagi lagi juga kayak gitu terus saya juga pernah bikin schedule saya setiap harinya setiap waktu sih kita harus isi dengan waktu yang benar-benar bermanfaat banget gitu kalau kegiatannya itu dari pagi itu sebelum subuh kita udah bangun sebelum subuh kita udah bangun habis itu langsung kita ke masjid habis sholat subuh habis sholat subuh kita langsung ada yang namanya lari pagi lari pagi olahraga pagi olahraga pagi balik ke asrama mandi beres-beres makan habis makan jam jam setengah delapan atau jam tujuh ke lapangan lagi untuk mengikuti apel apel pagi habis apel pagi langsung ke kelas dosennya enak-enak sih kak kita nanya juga respon dengan baik dosen juga open banget sama taruh nanya tingkat kebersamaan sama temen juga itulah yang bikin kita kuat di politeknikal usaha perikanan terus asik juga sih sebenarnya kalau dijalanin kita asik juga tapi sempat juga saya juga berpikiran kayak mau keluar kayak gitu kak itu gara-gara salah satunya gara-gara dari orang tua saya yang sakit orang tua saya yang sakit orang tua yang laki-laki itu sempat sakit kaki itu dia juga sempat gak bisa jalan juga waktu saya itu waktu saya di praktek luar orang tua belum tahu padahal udah nelfon kan udah nelfon berkali-kali akhirnya yang perempuan ini memberi saya itu dia telpon saya kata dia gini dimas udah dikabarin belum itu bapak sakit terus bapak saya ini bilang bapak saya ini bilang coba telpon ini telpon emak deh kayak gitu akhirnya ditelepon kan ditelepon sama saya emak saya tuh ditelepon terus langsung saya tanya emak emang bener bapak sakit iya sakit terus emang katanya bener gak bisa jalan iya gak bisa jalan udah gak bisa jalan habis dari situ akhirnya saya coba suruh orang tua saya bawa bapak saya ke puskesmas di pulau tidung itu akhirnya dibawa ke situ alhamdulillah dari situ juga udah mendingan orang tua saya tapi sebelum dari situ saya juga sempat udah mau angkat tas udah mau pulang langsung terus tapi ditahan-tahan sama teman-teman saya jangan soalnya kalau misalkan kamu pulang ya sia-sia pendidikannya apa yang dari awal seleksi itu semua sia-sia kan itu juga dilakuin buat orang tua juga dimas ini harus jadi orang yang lebih sukses dari orang tua jangan kayak bapak sama emak gitu harus lebih sukses harus jadi pengusaha gitu biar bisa banggain banggain emak sama bapak juga gitu dia mau masuk kuliah dia udah setengah jalan ngeliat keadaan bapaknya begini sakit-sakitan untuk berobat bapaknya juga kan uangnya dia mau putus di jalan terus kata dia dimas berarti ada ya kuliah dia bilang gitu kan segimana mak keadaan bapaknya seperti ini dia bilang gitu udah mas pokoknya dimas masuk aja kuliah istilah mak itu kaki buat kepala kepala buat kaki untuk dimas kalau emang dimas mau seperti itu ya alhamdulillah udah sekarang dia bisa masuk waktu itu waktu itu bingung sih sebenarnya orang tua itu dapat uang dari mana buat dimas apakah mau minjem ke tetangga atau ke mana atau ke sudara yang lain kayak gitu kan terus pada saat itu pas waktu itu pernah yang pas seleksi itu kan saya bawa uang itu yang percukupan itu saya kira kan uangnya cukup itu ternyata masih kurang juga itulah saya bingung pada saat itu orang tua saya juga gak ada duit buat ini buat keberangkatan saya tapi tiba-tiba besoknya udah ada terus orang tua saya saya juga bingung sama orang tua saya kok bisa ada kayak gitu padahal kemarin gak ada bilangnya kayak gitu yaudah akhirnya saya cari kan saya tanya juga saya tanya orang tua saya ini Dimas tuh uangnya dari mana sih kayak gitu kan Dimas tanya terus katanya awalnya memang gak ini udah kamu lanjut aja pak kamu fokus aja ke pendidikan kamu fokus ke pendidikan kamu pokoknya itu terus Dimas juga harus langsung kata Dimas gini Dimas juga harus tahu biaya pendidikan Dimas itu dari siapa aja biar Dimas juga bisa membantu dia sesuatu waktu kayak gitu terus Dimas juga berhaklah tahu apa yang mak lakuin di rumah biaya sampai Dimas sejenjang yang sekarang kayak gini mungkin orang tua saya itu sampai jualan itu gara-gara saya juga sih sebenarnya kayaknya saya gak tahu mungkin juga uangnya itu buat saya kuliah melanjutkan kuliah melanjutkan pendidikan buat nambah-nambah yang juga tapi gak tahu juga kalau minjam dari orang kalau misalkan emang minjam saya juga harus tahu siapa orangnya biar nanti saya juga membalas budinya juga enak oh ini loh orang yang dulu ngasih perhatian kepada saya saya juga gak sungka-sungkan ngasihnya yang penting Dimas pupus aja dulu kuliah jangan mikirnya apa-apa gitu bapak kan mengharapkan kalau Dimas udah lulus ya itu doang terserah Dimas kalau Dimas mau sayang sama orang tua ya silahkan itu doang orang tua mah sumankan manusia makan tadi saya bilang mas kuncinya satu doang yang Bapak kasih tahu kuncinya manusia itu kesabaran sama sopan santun dijaga insya Allah nanti kita mau jalan mas kita mau disuruh sama orang yang penting jangan nyuri ayo mau disuruh sama dosen apa ayo jalan terutama lagi lebih terutamanya kita dekatkan diri kepada orang tua saya lahir saya bilang gitu jangan sampai lupa jikir malam harus dikerjain mudah-mudahan cita-cita Dimas itu dijabat sama Allah saya bilang gitu jangan sama Dimas Dimas itu selalu selalu iya iya dan iya pokoknya pas Dimas udah lulus itu udah mau ke kampus itu orang tua pernah bilang pokoknya jangan tinggalkan sholat kayak gitu jangan tinggalin sholat terus fokus kuliahnya jangan buat mbak juga kecewa pokoknya harus jadi orang-orang yang benar-benar sukses nanti kalau misalkan emang Dimas udah sukses itu jangan lupa mak titip adek gitu katanya terus pokoknya didik adeknya biar sampai sukses terus Dimas juga udah janji sama diri Dimas sendiri adek saya itu harus lebih sukses dari saya pokoknya gimana pun caranya adek saya harus lebih lebih sukses dari saya saya tuh harus bisa menaikkan haji kepada orang tua terus kita juga cucu-cucunya juga pernah janji itu dari abang abang saya abang sepuku saya itu dia pernah bilang juga waktu kita juga masih SMP kalau gak salah itu dia pernah bilang buat menaikkan umroh maktua gitu kita juga gak tau dari kecil segitu aja berpikiran dari seorang cucunya maktua itu berpikir kayak seperti gitu akhirnya saya juga tertarik banget pokoknya harus bisa naikin umroh maktua harus bisa naikin haji emak sama bapak saya saya berpesan sih sama anak pelaku utama yang udah lolos itu pokoknya jangan sampai gimana ya jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang udah dikasih waktu bener-bener waktu emas banget itu pokoknya jangan sampai disiasiakan jangan sampai ada berpikiran kata pulang lagi pulang boleh tapi harus jadi sarjana dulu pokoknya tetap semangat jangan sampai berhenti di tengah jalan apapun nanti hasilnya semoga kita sukses bersama ya untuk teman-teman saya juga yang di pulau yang di sekitaran pulau juga di sekitaran pulau tidung juga tetangga-tetangga saya pokoknya yang anak pelaku utama seperti saya yang bapaknya nelayan atau pengepul ikan atau pembudidaya kayak gitu kita coba disini ada loh ini perguruan tinggi kayak politeknik kali usaha perikanan itu dia itu mengkhususkan buat anak pelaku utama itu biar bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi dengan gratis dengan fasilitasnya juga udah ditanggung semua kalian jangan takut pokoknya jangan takut buat putus dari ini dari harapan kalian yang ingin sukses lagi buat kedua orang juga kan pokoknya tetap semangat kalau misalkan dengan kalian pengen coba pengen coba masuk ke politeknik AUP masuk dengan jalur khusus bisa itu punyain nilai plus buat daftar dengan kuota penerimaan sebesar 55% di Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan para lulusan pendidikan menengah berkesempatan mendapatkan pengetahuan dan keahlian untuk dapat pekerja di sektor kelautan dan perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan dan tarap hidup keluarga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen penuh dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan dengan menyelenggarakan pendidikan yang menerapkan sistem vokasi untuk menghasilkan lulusan unggul berjiwa wira usaha sehingga lulusan siap kerja dan dapat diterima di dunia usaha dan industri sektor kelautan dan perikanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati